Kita awali dengan informasi pertama. Saudara Hiswana Migas Aceh menolak wacana penghapusan barcode pengisian BBM subsidi di Aceh selama pelaksanaan PON. Hal ini dikarenakan banyak kecurangan dapat ditekan dengan adanya sistem barcode. Menolakan wacana penghapusan barcode oleh pemerintah Aceh untuk mengisi BBM subsidi seperti Pertalek dan Solar saat pelaksanaan PON disuarakan Hiswana Migas Aceh. Ketua Hiswana Migas Aceh menilai langkah tersebut tidak perlu dilakukan. Melainkan mobil luar yang masuk ke Aceh harus mendaftarkan kendaraan mereka agar dapat memiliki QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Rencaranya, setiap SPBU nantinya akan melayani pendaftaran QR Code kepada pengendara yang belum memiliki QR Code untuk mengisi BBM saat event PON berlangsung di Aceh. Hiswana menilai dengan adanya QR Code yang berlaku di Aceh, banyak kecurangan yang terhindar dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi. Saya rasa itu masalah barcode tidak ada alasan yang tidak diadakan. Itu adalah program-program kepasasaran sehingga perundukan sesuai. Namun kalau memang ada pelaksanaan PON, kita siap melayani di mana kendalanya. Kita malah siap melayani para temu-tamu yang belum terisi bakot, kita standby bot, bot khusus mengisi aplikasi. Saya rasa itu sangat mudah, tidak butuh waktu lama. Itu tidak ada alasan karena memang program ini tepat sasaran. Dengan adanya QR Code ini juga, Hiswana Bigas Aceh berharap daerah lain akan belajar bagaimana tertibnya mengisi bahan bakar minyak di Aceh dan mampu diterapkan di daerah lain meskipun sedang berlangsungnya event besar sekalipun.